Pemirsa pemeriksaan kesehatan dan sterilisasi di Cafe Amigos Kemang, Jakarta Selatan selesai-sore selesai dilakukan. Pemilik tetap memilih buka Cafe Amigos sesuai dengan himbawan Dinas Pariwisata. Dengan memakai seragam khusus dilengkapi masker dan penutup kepala, petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pemeriksaan kesehatan dan sterilisasi terhadap 32 karyawan Cafe Amigos di Kemang, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah pengambilan sampel cairan hidung serta wawancara terkait kondisi kesehatan dan aktivitas keseharian karyawan. Hasil pemeriksaan kesehatan baru akan keluar satu minggu ke depan setelah dilakukan uji lab di laboratorium. Meski kondisi belum sepenuhnya aman, pemilik Cafe Amigos bersikeras membuka kafenya sesuai imbawan Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Jadi, tutup restoran bukan karena kita dapat instruksi dari pemerintah, karena itu solusi saya untuk meyakinkan tamu-tamu, kalau setelah dua minggu pasti virus-virus, apa yang ini, kuman-kuman, mati. Makanya saya bikin keputusan, bukan karena pemerintah. Nah, sekarang kita kasih tahu bahwa kita lulus, sampai sekarang lulus dengan karyawan, lulus dengan situasi. Jadi, tolong jangan tutup. Jadi, saya akan langsung bikin statement bahwa kita tidak tutup, kita buka terus. Virus corona menyerang dua orang WNI asal Depok, Jawa Barat setelah ST seorang korban bertemu dengan seorang pria asal negara Jepang di Cafe Amigos 14 Februari lalu. Sang pria yang kini dirawat di Malaysia dinyatakan positif terpapar virus corona. Dari interaksi ini, virus corona menular pada ST dan ibunya. Dari Jakarta, Helmy Sang Jambati, INews, melaporkan.